Emiten komponen otomotif Grup Astra, PT Astra Auto Parts TBK menorehkan kinerja gemilang hingga 30 September 2023 dengan mencatatkan kenaikan laba bersih dan pendapatan. Melesatnya laba bersih auto didorong meningkatnya pendapatan 4,36% secara year on year. PT Astra Auto Parts TBK menorehkan kinerja cemerlang hingga 30 September 2023 dengan mencatatkan kenaikan laba bersih dan pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan di laman resmi Bursa Efek Indonesia, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk auto tembus 1,31 triliun rupiah atau naik 57,71% year on year dibandingkan per kuartal 3 2022 yang sebesar 831,69 miliar rupiah. Melesatnya laba bersih auto didorong meningkatnya pendapatan 4,36% year on year menjadi 14,08 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 13,49 triliun rupiah. Secara rinci berdasarkan segmen, pendapatan auto ditopang oleh segmen manufaktur komponen otomotif sebesar 8,68 triliun rupiah. Diikuti segmen perdagangan atau trading yang berkontribusi 6,42 triliun rupiah, pendapatan dikurangi biaya eliminasi sebesar 1,02 triliun rupiah. Adapun pendapatan ekspor auto tercatat turun 4,59% year on year menjadi 1,13 triliun rupiah hingga 30 September 2023 dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 1,19 triliun rupiah. Perseroan mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan berbagai peluang ekspor di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan yakni menambah negara-negara tujuan ekspor baru. Sebagai informasi, kegiatan distribusi ekspor auto meliputi beberapa negara termasuk di Asia, Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Afrika. Adapun perusahaan memproduksi berbagai suku cadang untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 termasuk untuk kendaraan listrik seperti part untuk transmisi dan cooling system. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!